Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang Karya Fumio Sasaki Bab 2, Bagian 1 Semua yang kuinginkan, sudah kumiliki Dulu saya tak pernah menyadari bahwa sebenarnya saya memiliki segala sesuatu yang saya butuhkan untuk hidup layak Saya terus saja menginginkan barang baru tanpa pernah puas Sering kita berpikir bahwa kehidupan kita amat jauh berbeda dari gambaran ideal yang kita angankan Sampai-sampai kita merasa malang Padahal pikiran semacam itu hanya membuat kita tidak bahagia Saya memandangi isi apartemen dan mengalah nafas Tidak ada sofa kulit atau ruang tengah yang luas Tidak ada teras tempat saya biasa mengadakan pesta barbecue Saya tidak tinggal di apartemen lantai atas dan pemandangan kota yang indah Saya tidak punya segalanya yang saya pikir saya inginkan Ternyata justru kebalikannya lah yang benar Saya sudah punya segalanya yang saya inginkan Izinkan saya menjelaskan Ambil pekerjaan sebagai contoh Kita bekerja di perusahaan yang ingin kita masuki Kita melalui proses seleksi Kemudian diterima bekerja Mungkin perusahaan ini bukan pilihan pertama Atau bukan industri yang paling kita inginkan Tapi kita butuh pekerjaan Dan karena itulah Karena dalam hati merasa cita-cita terganggu Kita terus saja mengeluh tentang pekerjaan dan atasan Tak henti-hentinya kita membayangkan seperti apa rasanya Jika bisa mengubah jalur karir Namun ingatlah saat kita betul-betul ingin diterima bekerja Budaya perusahaan mungkin tidak sesuai harapan Atas hal kita menyebalkan Atau bahkan seluruh jajaran manajemen sudah beberapa Hal-hal ini tidak mengubah fakta Bahwa kita pernah mengirim lamaran kerja Pernah muncul di wawancara Bukan karena terpaksa Tapi karena ingin Dengan begitu Sebetulnya Keinginan kita bekerja di perusahaan itu sudah terkabul Pasti kita juga pernah merasa senang Walaupun hanya sesaat Ketika menerima surat pernyataan diterima bekerja Hal sama berlaku dalam konteks tempat tinggal saya Di apartemen sebelumnya Saya tinggal selama 10 tahun Saya mendapatkannya dengan harga miring setelah pencarian panjang Saya masih ingat rasa gembira ketika pertama kali pindah ke sana Letaknya di wilayah kota yang saya idamkan Saya merasa penuh semangat Karena lembaran kehidupan baru akan dibuka Tahun demi tahun berlalu Dan saya pun mulai melihat apartemen itu terlalu kecil dan tua Dan merasa tidak puas menumpuk sedikit demi sedikit Mengapa saya merasa begitu sengsara Padahal Keinginan saya untuk tinggal di sana sudah terwujud Barang-barang kita pun begitu Pakaian contohnya Sering saya merasakan tidak punya pakaian layak pakai Saya menghabiskan hari libur untuk belanja Lalu pulang dengan capek Tapi senang karena telah menemukan pakaian yang saya sukai Meskipun mungkin saya menggunakan kartu kredit agar bisa sedikit boros Setelah itu Saya menggelar pertunjukan mode di hadapan cermin Keesokan harinya Saya dengan riang dan bangga mengenakan baju baru Momen seperti ini pastilah terjadi setiap kali membeli baju Lalu Kenapa sekarang saya membuka lemari Dan malah mengalah nafas Merasa tidak ada baju yang bisa dipakai Dilihat dengan cara seperti ini Kita menyadari bahwa sebetulnya Banyak keinginan kita yang menjadi nyata Jadi Mengapa kita tidak merasa puas Mengapa Kita malah tidak bahagia Terbiasa dikelilingi barang Kita semua tahu jawaban dari pertanyaan itu Kita pada akhirnya terbiasa dengan kondisi mendapatkan semua hal yang kita inginkan Perlahan Kita mulai menyebelikan barang Hingga akhirnya Bosan melihat segala sesuatu yang kita punyai Setiap wanita pasti gembira saat mencoba gaun baru untuk pertama kali Pada kali kelima Ia sudah terbiasa melihat gaun itu Dan tidak bersemangat seperti sebelumnya Setelah dikenakan 10 kali Gaun itu bukan lagi pakaian baru Tapi sama dengan pakaian lain yang biasa digantung di lemari Mungkin ia lantas jemuh mengenakannya setelah 50 kali Rasa senang karena berhasil mendapatkan pakaian itu pudar seiring frekuensi pemakaiannya Lalu berubah menjadi bosan Karena benda itu tak lagi menimbulkan perasaan riang sedikitpun Pola inilah yang berulang kali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari Dari yang awalnya sangat didambahkan Suatu benda lantas menjadi bagian dari keseharian Lalu terasa membosankan Meskipun benda itu adalah wujud keinginan kita sendiri Pada akhirnya kita merasa tidak bahagia Dengan kata lain Kita bisa terus menerus merasa senang Jika mampu bertahankan sukacita yang kita rasakan saat keinginan kita terwujud Kalau saja merasa puas dengan yang kita miliki Kita tak perlu membeli dan menginginkan lebih Pertanyaannya Mengapa kita tidak bisa mengelak dari rasa bosan terhadap barang sehari-hari Mengapa kita terus meninginkan barang baru Rasa bosan terhadap benda-benda yang biasa ada di sekeliling kita Timbul dari beberapa aspek jaringan saraf Jaringan inilah yang memungkinkan kita melihat berbagai bentuk stimulasi Sebagai contoh Bayangkanlah laut di musim gugur Musim panas sudah lama usai Tapi tiba-tiba kita ingin melakukan sesuatu yang berbeda Kita pun berlari memasuki air dengan kaki telanjang Air yang dingin membuat kita menjerit Sebabnya adalah jaringan saraf mengenali perbedaan suhu pasir dan air Tapi cobalah tetap berada dalam air selama beberapa waktu Tubuh kita lama-kelamaan akan terbiasa dengan suhu air Dan rasa dingin itu tak lagi terasa mengganggu Kita mungkin lantas berpikir bahwa airnya tidak sedingin yang kita kira Hal yang sama berlaku untuk seseorang yang suka tertidur di sofa di depan TV Mereka terbangun dan protes jika TV dimatikan Eh, saya lagi nonton Walaupun suasana sebetulnya lebih tenang tanpa suara televisi Mereka sudah sangat terbiasa dengan nyara terang layar Dan suara terus menerus sembari tertidur sehingga langsung tersadar saat stimulus itu dihilangkan Untuk mengenali stimulus dibutuhkan variasi atau perubahan Karena itulah kita sering merasa tak lagi bahagia setelah memiliki suatu benda selama beberapa waktu Benda itu memang diinginkan pada awalnya Namun kita lantas menjadi terbiasa dan benda kita pun tak lagi melihat adanya variasi Stimulus kehilangan kebaruannya dan benda itu pun menjadi bagian dari hidup sehari-hari yang tak kita harganya Tanpa variasi, perasaan jemuh dan bosan akan timbul Efek jemuh ini sangat kuat dan bisa meracuni segala hal Pakaian yang sebelumnya kita lihat di sebuah butik dan kita idamkan belakangan Terlihat sama sekali tak menarik sehingga kita pun mengeluh tak punya baju Atau kita lupa rasa gembira yang dulu ada saat bekerja Seorang yang menjalani operasi plastik bisa bosan melihat perbaikan di wajahnya Sehingga terus-menerus memperbaikinya Seorang anak menerima cincin mainan atau mobil-mobilan dengan raut wajah gerang Tapi ia lantas bosan Dan cincin tadi mungkin harus ditingkatkan menjadi cincin seharga 50 ribu rupiah Lalu 300 ribu rupiah Lalu cincin khusus buatan seorang ahli Sementara mobil mainan berubah menjadi mobil sungguhan setelah si anak dewasa Lalu mobil mewah Kemudian garasi berisi diretan mobil mewah Pernahkah kita memikirkan para orang kaya yang sudah punya begitu banyak Namun terus saja membeli barang baru Seperti kita Mereka juga bisa bosan terus-menerus melihat barang yang sama Meski Di mata orang biasa Barang itu terlihat sangat indah Mengapa Tidak ada yang bisa menghibur Keisuke Honda setelah kalah diajang piara dunia Ada satu implikasi pelik dalam pola rasa jemuk ini yang perlu disebutkan Perasaan itu hanya memengaruhi orang yang bersangkutan Bagi yang mengamati Tidak ada masalah pada cincin seharga 50 ribu rupiah Dan mobil biasa Pemiliknya lah yang bosan Mengapa begitu Sebab variasi stimulus hanya bisa dirasakan dalam diri kita Ambil contoh Keisuke Honda Pemain sepak bola terkenal Jepang Yang mengalami kekalahan telak dalam ajang biala dunia FIFA Katakanlah Ia duduk di ruang ganti sambil merasa sangat tertekan Lalu saya mendekatinya Saya menaruh tangan di pundaknya Dan berkata Ya sudah Sekarang memang kalah Tapi memangnya kenapa Jangan murung Kau masih mendapatkan bayaran ratusan juta Dan bisa berkeliling kota mengendarai mobil Ferrari Kau pun bisa menggantung sepatu sekarang dan berkeliling dunia Saya juga yakin Kau pasti bisa mendapatkan posisi sebagai pelatih Tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang masa depan Berbeda dengan saya Jadi Sudahlah Ceria saja Sudah pasti Ia tidak akan terhibur dengan komentar semacam itu kan Kita hanya bisa membandingkan keadaan seorang Dengan stimulus kita sendiri Kita tidak bisa mengenali variasi dari stimulus orang lain Bagi atlet setelah kelas Honda Ia tidak bisa bahagia Kecuali membandingkan kejuaraan Benarkah kemenangan hanya membuat kita bahagia selama tiga jam? Secara umum Setelah membandingkan sesuatu Tidaklah sekuat terasa putus asa setelah kekalahan Dan bahwa kegembiraan pasca kemenangan Bertahan sangat sebentar dibandingkan Dibandingkan penderitaan yang kita tanggung setelah mengalami kekalahan telak Pengajar terkenal dari Harvard di bidang psikologi positif Tal Ben Shabbat Menjadi atlet sekuas nasional Israel pada usia 16 tahun Masa berlatih selama 6 jam sehari Selama 5 tahun berbuah manis Tapi setibanya di rumah Usai upacara merayakan kemenangan Ia menyadari bahwa kegembiraannya pudar Yang tinggal hanya perasaan hampa Ia pun berkata pada banyak orang bahwa kebahagiaannya Kala itu hanya berlangsung selama 3 jam Hanya ada segelitir orang yang bisa mencicipi keriangan Setelah pencapaian terbesar Agassi dan Ben Shahr Namun Mereka pun tak butuh waktu lama Untuk merasa terbiasa dengan kemenangan Apakah Bill Gates bisa makan 6 kali sehari Sayangnya cincin seharga 10.000 rupiah 50.000 rupiah Atau 300.000 rupiah Membawa rasa senang yang sebetulnya sama saja Kita tak akan menjadi 5 kali lebih bahagia Saat mendapatkan cincin seharga 300.000 rupiah Dibandingkan cincin seharga 50.000 rupiah Senyuman kita tidak akan menjadi 5 kali lebih lebar Ataupun kita menjadi bahagia 5 kali lebih lama Harga suatu barang bisa tak terbatas Tapi emosi kita punya batas Kalau cincin seharga 300.000 rupiah Betul-betul bisa membawa kebahagiaan 5 kali lebih besar Daripada cincin 50.000 rupiah Uang dan benda sudah pasti bisa membuat kita bahagia selamanya Nyatanya Sekaya apapun kita Seberapapun banyaknya barang yang kita miliki Rasa senang kita tidak jauh berbeda dari yang kita rasakan saat ini Seperti halnya keterbatasan emosi Kita juga memiliki keterbatasan fisik Meski kita menjadi sekaya Bill Gates Ukuran perut kita tidak akan berubah Kita tidak bisa makan mewah 6 kali sehari Karena kita sudah menyamai Bill Gates Bisa sih Tapi tidak akan menjadi 2 kali lebih bahagia Dibandingkan makan 3 kali sehari seperti biasa Menjadi kaya tidak berarti kita akan mendapatkan bonus istimewa Misalnya memiliki 25 jam Hari-hari 24 jam dalam sehari Fungsi jam Apple Senilai 50 juta rupiah Kita bisa menerapkan hal yang sama terhadap fungsi benda Mobil sport Senilai 1 miliar rupiah Tidak akan puluhan kali lebih cepat Dari mobil biasa Seharga 100 juta rupiah Dan kalaupun bisa Tidak akan diizinkan oleh peraturan yang berlaku Baterai dari jam tangan Apple Seharga 50 juta rupiah Tidak bertahan 50 kali lebih lama Atau memiliki prosesor dengan kemampuan 50 kali lebih cepat Dibandingkan dengan jam tangan Apple Seharga 1 juta rupiah Kalau saja peningkatan fungsi barang mengikuti kenaikan harganya Kalau saja mobil mahal bisa membawa kita kemanapun Kita mau 2 atau 3 kali lebih cepat Andai jaket berlapis 10 yang harganya 2 kali lipat Juga 2 kali lebih hangat Uang dan benda pasti bisa membuat kita sangat bahagia Tapi kenyataannya berkata lain Perasaan tidak bisa diramalkan Ada pernyataan lain untuk kita renungkan Kita tahu bahwa lama kelamaan Kita merasa bosan terhadap barang yang dibeli Jadi bukanlah seharusnya ada momen saat kita sadar Bahwa membeli barang baru itu tidak ada gunanya Mengapa kita tidak pernah lelah mengikuti sepuluh ini Mengapa kita terus menerus mengumpuk barang Menurut saya jawaban terhadap pertanyaan ini Adalah karena kita menggunakan masa kini Untuk meramalkan emosi di masa depan Manusia mungkin satu-satunya makhluk hidup Yang mampu membayangkan masa depan Namun prediksi kita jauh dari akurat Siapa di antara kita yang pernah pergi ke supermarket Dalam keadaan lapar Lalu akhirnya berbelanja lebih banyak dari yang seharusnya Adakah yang pernah duduk di restoran Merasa kelaparan Dan memesan terlalu banyak Keadaan kita saat itu Yaitu lapar Membuat kita salah memperkirakan emosi Setelah mendapatkan asupan makanan Bahkan kita sebetulnya tidak mampu memperkirakan Akan seberapa lapar kita 30 menit dari sekarang Sebagian dari kita pernah mengalami Pengar parah pada suatu ketika Dan saya yakin banyak yang berikrar dalam keadaan Pusing hebat untuk berhenti minum berlebihan Tapi Memangnya berada di tengah ruangan berpendingin Saat cuaca beku di tengah musim dingin Atau mengutip contoh Daniel Gilbert dalam bukunya Stumbling on Happiness Anak-anak muda memasang dato deadlock Karena mereka kira gambar itu akan tampak keren selamanya Meski kita semua pernah merasakan pengalaman ini Contoh tattoo barangkali berlaku hanya untuk kelompok tertentu Pada intinya kita cenderung menilai masa depan berdasarkan masa kini Kebahagiaan mengenakan jaket untuk kesepuluh kalinya Lalu apa hubungannya itu semua dengan barang-barang kita Mari kita lihat kembali contoh mengenai pakaian Kita berbelanja Lalu akhirnya menemukan jaket yang selama ini dicari-cari Kita merasa begitu gembira Sampai-sampai tak peduli berapa harganya Jaket itu terlihat indah dipandang dari segala sudut Apalagi dibandingkan dengan jaket usang yang sedang kita pakai Kita lalu membayar Membawanya pulang Lantas merasa puas saat mengenakannya dan mematut diri di depan cermin Sayangnya Meski perasaan mengenakan pakaian baru mudah dibayangkan Kita tidak bisa memperkirakan seperti apa emosi kita kelak Mengenakan jaket yang sama untuk kesepuluh kalinya Atau setahun kemudian Sulit untuk secara akurat meramalkan perubahan perasaan Dari giran saat membeli Menjadi terbiasa Dan akhirnya bosan Pada awalnya Sebelum jaket itu menjadi milik kita Rasa senang seolah bisa berlangsung selamanya Setelah mengetahui alasan dibalik kecenderungan alamnya Kita mengumpulkan barang Sekarang Mari hubungkan semuanya Pertama kita sudah memiliki semua barang yang kita kira kita inginkan Setiap benda yang kita miliki Adalah benda yang pernah pada suatu saat Benar-benar kita dan bakal Namun sebesar apapun keinginan kita untuk memilikinya Benda itu kemudian tak lagi istimewa Dan minat kita terhadapnya hilang Setelah itu Muncul keinginan untuk memiliki benda lain lagi Stimulus berbeda Keinginan mendapatkan sesuatu yang lebih mahal Demi dampak yang lebih besar Kita menginginkan stimulus baru Dan karenanya membeli lagi Dan lagi Di mata orang lain Apa yang kita miliki sudah layak Tapi persepsi kita sendirilah yang menentukannya Kitalah yang bisa mengubah stimulus Mobil biasa seharga 100 juta rupiah Sudah cukup baik untuk memenuhi kebutuhan semua orang Tapi pemiliknya Tetap bisa merasa tidak puas setelah membelinya Dan walaupun kita bekerja keras menghadirkan variasi dengan membeli barang baru Rasa senang yang dirasakan tidak akan jauh berbeda dari perasaan saat ini Kebahagiaan yang mampu kita rasakan mempunyai batas Barang yang harganya di luar kewajaran Tidak akan membuat kita bahagia melampaui kewajaran Cincin seharga 50 ribu rupiah Tidak akan membuat kita senang 5 kali lipat lebih Dibandingkan cincin seharga 10 ribu rupiah Kebahagiaan kita Dengan begitu tidak sama dengan harga barang yang dibeli Begitu pula fungsi barang itu sendiri Jaket mahal tidak menjanjikan 2 kali lebih hangat Rasa tidak puas akan tetap ada Dan kita akan tetap terdorong membeli jaket lain Kita tahu akan merasa terbiasa dengan suatu benda Dan jemuh melihatnya Tapi kita juga tidak kuasa berhenti meramalkan masa depan Berdasarkan perasaan kita saat ini Kita pun terjebak dalam lingkaran ini Sementara jumlah barang terus bertambah Samar-samar kita tahu Bahwa kita tidak pernah puas Namun kita terus mengira bahwa mungkin Rasa bahagia berikutnya akan jadi nyata Seperti inilah cara kerja rasa tidak bahagia Perasaan yang benar-benar nyata Tak peduli berapa banyak uang yang dibelanjakan Atau berapa banyak barang yang dimiliki Dari fungsi kuno hingga nilai modern Ada alasan lain yang lebih mendalam Di balik kebiasaan kita mengumpulkan barang Dulu manusia menggunakan barang-barang yang terbuat dari batu Walaupun tampak primitif Di mata manusia modern Peralatan kuno melambangkan inovasi cerdas yang memiliki fungsi luar biasa Peralatan batu berhasil menghemat waktu dan energi Mungkin butuh sehari penuh untuk membuat suatu alat Tapi setelah itu Proses mendapatkan dan mengolah makanan Misalnya menjadi lebih singkat dan mudah Selain itu Tidak dibutuhkan perawatan terhadap alat-alat dari batu Dengan demikian Alat itu menjadi kebutuhan Tembikar juga dibuat murni untuk tujuan fungsional Tanpa kemewahan modern seperti pasar swalayan Dan minimarket yang hari ini bertebaran Serta tak lagi kita anggap istimewa Manusia zaman dahulu Tidak tahu Kapan atau apakah makanan akan tersedia Tidak ada yang bisa dilakukan Jika terjadi bencana alam Mereka bahkan tidak yakin apa Yang akan terjadi beberapa saat lagi Jadi mereka pun memutuskan untuk menyimpan sisa makanan Sehingga tembikar menjadi kebutuhan Seiring berjalannya waktu Semakin banyak barang yang kita miliki Digunakan bukan karena fungsinya Bahkan seringkali Barang seperti ini memakan banyak biaya pembelian dan perawatan Barang ini tidak seperti alat dari batu yang digunakan pendahulu kita Yang dengan setia memenuhi kebutuhan pemiliknya Barang ini mulai berbalik menyerang kita Dan tanpa disadari menguasai kehidupan kita Mengapa kita punya begitu banyak barang yang bukan merupakan kebutuhan kita? Apa tujuannya? Saya rasa jawabannya cukup jelas Kita begitu ingin memperlihatkan seberapa berharga diri kita kepada orang lain Lewat benda kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita punya nilai Goodbye Things Bab 2 Bagian 1 Berakhir